Petualangan kami masih berlanjut. 35 km dari pos perbatasan Delomil, kami akan melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir di Mota Ain. Tiba di titik terakhir perbatasan Indonesia Timor Leste, saya dan Ledda Torik bergabung dengan Satgas Pamtas Mota Ain. Masih dalam rangkaian episode spesial kemerdekaan Indonesia, saya bersama Satgas Pamtas 744 melanjutkan patroli. Ya, jadi sekarang kita jalan menuju arah Mota Ain. Wah, nampaknya itu jarak yang lumayan untuk kita tempuh ya, tapi semangat sekali untuk mencapai titik tersebut. Ikuti jejak kami, jejak petualang! Masih dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia, setelah menjelajahi pos-pos perbatasan dari titik paling selatan di Mota Masin, kini kami sekarang berada di titik paling utara Mota Ain. Ikuti jejak kami, jejak petualang! Patroli perbatasan kali ini mempunyai wilayah jelajah sejauh 5 km. Setelah patroli di wilayah posisir Mota Ain berakhir, kami mau mengikuti aktivitas nyalayan di posisir antar pupu untuk mencari ikan. Berada di perairan Pantai Pasir Putih, kami sangat dimanjakan pemandangan indah di sini, dan hari ini pun kami juga mau mengikuti aktivitas warga sekitar panah ikan. Nah, kita sekarang ada di Pasir Putih atau pupu. Di sebelah sana kurang lebih sudah 1 km perbatasan dengan Timor Leste. Ikuti jejak kami, jejak petualang! Perahu yang kami tumpangi perlahan membelah ombak laut utara Mota Ain yang mulai pasang. Tak terlalu jauh dari garis pantai, lokasi penyelaman kami mempunyai terumbu karang yang cukup terjaga. Rumah yang ideal untuk ikan-ikan karang yang menjadi target kami. Teknik berburu ikan seperti ini memadukan antara keahlian berburu ikan dan kemampuan menyelam bebas. Pak Jeffy dapat ikan pari lumayan besar sekali. Ini pari total biru. Luar biasa. Tapi nggak boleh deket-deket karena dia punya duri beracun, berbahaya. Ini kayaknya udah cukup banget ya, Bang? Cukup banget. Nanti kita olah, kita bakar simpel aja, Sal. Bakar simpel pasti enak ya. Ini, Per juga sudah mulai lapar, jadi setelah ini kita langsung menepi aja. Ikuti jejak kami, jejak petualang! Misi patroli batas negeri hari ini telah berakhir. Kami akan melepas lelah dengan membakar ikan bersama masyarakat dan Satgas Pantas Indonesia Timur Leste. Nah, ini ikannya sudah matang semua. Sekarang kita kumpulkan sana untuk dimakan rame-rame. Ayo, Bang, tadi kita bawa ke sana. Ayo, kita bawa ke sana. Teksturnya benar-benar lembut. Tampilannya aja nih yang dia hangus. Di selimuti bara, tapi dalamnya matang dengan sempurna. Gimana, Bang? Mantap. Ini kayaknya jenis ikannya sama. Ini daging ikan pari. Tampilannya berserat seperti ini dan juicy. Tapi rasanya itu mirip-mirip daging ayam. Teksturnya juga mirip daging ayam ya, Bang. Tapi ada pahit-pahitnya. Setelah melewati perjalanan ratusan kilometer dari selatan hingga utara Indonesia Timur Leste, kita menemukan banyak hal yang bisa di eksplorasi. Dan itulah kekayaan alam bangsa kita yang harus terus kita jaga bersama-sama. Ikuti jejak kami, Jejak Patuola. Jajak Patuola. Petualangan saya bersama para penjaga batas negeri benar-benar memberi makna mendalam. Merasakan langsung keteguhan serta kegigihan para prajurit di perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokrat Timur Leste, membuat saya makin bangga menjadi putra putri pertiwi. Hormat! Kek! Jirga Hayu Republik Indonesia! Terus pelaju untuk Indonesia Maju! Ikuti jejak kami, Jejak Patuola! Jirga Hayu Republik Indonesia! 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 Jirga Hayu Republik Indonesia!